Salli wa sallim ya salam ala nabi ghaidil alam Kemudian puji dan syukur pula kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesempatan untuk kesekian kalinya bertemu, berjumpa dengan bulan rajab dan mudah-mudahan rajab ini merupakan rajab yang terbaik bagi kita diantara sekian banyak rajab yang telah kita lewati hadirin hadirat yang dimuliakan Allah salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, dan ziriyat beliau sampai hari kiamat nanti Imam Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah wa nafa'an nabi ulumi beliau menulis dalam kitabnya yang bernama Al-Guniyah bahwa rajab itu terdiri dari tiga huruf Pertama rah, yang kedua jim, yang ketiga rajab rah artinya adalah rahmatullah rah itu artinya rahmat Allah makanya bulan rajab ini digelar sebagai rajabul asab rajab yang banyak ditumpahkan rahmat Allah kepada kaum muslimin dan muslimat rahmat Allah rahmat Allah artinya adalah menurut bahasa kita kasih sayang kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan rajab ini ditumpahkan begitu banyak kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul banyak ampunan yang secara cuma-cuma diberikan Allah kepada kita tanpa kita istighfar kepada Allah tanpa kita tobat kepada Allah tanpa kita mengakui salah dan dosa kita Allah ampuni dosa kita berkat rajab ini makanya rajab disebut rajabul asab rajab yang ditumpahkan padanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Imam Wahab bin Munabih berkata bahwa aku ada membaca diantara kitab-kitab yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini diantara yang kubaca itu adalah bahwa barang siapa yang di bulan rajab membaca Allahumma gufir li warhamni wa tub alaya 70 kali pagi 70 kali petang hari maka dia mati maka dia mati tidak disentuh oleh api neraka ini salah satu diantara sekian rahmat Allah yang diberikan pada bulan rajab ini kadang-kali amalannya dan kadang panjang Allahumma gufir li warhamni wa tub alaya Allahumma gufir li warhamni wa tub alaya Allahumma gufir li Allahumma gufir li warhamni wa tub alaya 70 pagi 70 kemarian siapa yang membaca mengamalkan itu kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka yang demikian itu biberkati hormati sehari rajab dengan berkat kehormatan bulan rajab ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah kemudian lagi yang kedua jim rajab jim itu artinya juduh juduhullah kemurahan Allah maksudnya kemurahan Allah itu mitada'ipil hasanat dengan dilipat gandakan kebaikan kita pada bulan rajab kalau biasa kita berbuat satu kebaikan dilipat gandakan sepuluh bulan rajab ini bisa sampai tiga puluh dan seterusnya jim rajab judullah kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga bah rajab birullah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya kebaikan Allah ini bahwa Allah menyampaikan kepada kita kebaikan-kebaikan dunia akhirat tanpa kita kerjakan tanpa kita melaksanakan sesuatu dan tanpa kita rasakan birullah itu artinya kebaikan-kebaikan Allah yang disampaikan kepada kita tanpa ada melaksanakan sesuatu dari kita dan tanpa kita rasakan jadi bulan rajab ini banyak kebaikan-kebaikan yang sampai kepada kita padahal kita tanpa melaksanakan sesuatu tanpa ada memperbuat sesuatu dan tanpa ada merasakan sesuatu tetapi banyak kebaikan-kebaikan yang sampai kepada kita pada bulan rajab ini itu adalah birruhu kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah dimana kebaikan-kebaikan itu orang-orang ahli ibadah awliya-awliya Allah subhanahu wa ta'ala mereka pada bulan rajab ini mereka memperbanyak amaliah mereka daripada bulan biasa istighfar lebih banyak daripada bulan biasa memberi makan orang lebih banyak daripada bulan biasa bersadakah lebih banyak daripada bulan biasa berdoa kepada Allah lebih daripada bulan biasa nah diantara doa-doa mereka itu ada yang mereka minta kebaikan untuk kita kaum muslimin dan musliman orang-orang awliya Allah mereka tengah malam berdoa kepada Allah Allahumma gufir lil muslimin wal musliman ya Allah ampuni orang muslim musliman kita guring di kalambu pada tahun kita guring orang-orang wali mendoakan kita tengah malam dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma gufir lil muslimin wal musliman ya Allah ampuni orang muslim laki-laki perempuan Allahumma bariklah berkati mereka Allahumma khatim humbi husnul khatimah sudahi mereka dengan husnul khatimah luaskan rezeki mereka baguskan hidup mereka jadikan zuriat mereka zuriat yang salih itu doa-doa yang dipanjatkan oleh awliya awliya Allah di tengah malam terutama di bulan rajab ini itu doa kita terima kebaikannya sampai kepada kita pada kita gurih kita kadang melakukan apa-apa nah ini birullah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah sampai kebaikan-kebaikan itu kepada kita tanpa sedikitpun ada usaha dan rasa daripada kita ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah nah jadi rajab oleh sebahagian para ulama disebutkan rajab ini syahrul istighfar bulan dimana kita memperbanyak minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada bulan ini pintu ampunan dibuka oleh Allah lebih luas daripada bulan-bulan biasanya syahrul istighfar bulan dimana kita banyak minta ampun terhadap dosa-dosa yang kita perbuat agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik orang yang lebih suci sesudah bulan rajab ini